Di dampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Sosial Tri Risma Harini, serta Bupati Bekasi Eka Supriat Maja, Presiden Joko Widodo mengunjungi warga yang terdampak banjir akibat jebolnya tanggul di Sungai Citarum. Presiden juga meninjau langsung lokasi jebolnya tanggul dan memerintahkan jajarannya untuk segera memperbaiki tanggul tersebut paling lama dua hari ke depan. Jika rumahnya akan segera diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dalam kesempatan itu Presiden juga berjanji ke masyarakat yang terdampak akan membantu rumah mereka yang rusak karena dampak jebolnya tanggul itu. Sebelum meninggalkan lokasi, Presiden juga memberi bantuan paket sembako kepada warga yang berada di lokasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan, RTV